Pagi Tribuners, saya sekarang berada di situs Candi Gedok, Kota Melitar, tepatnya di Kelurahan Gedok, Kecamatan Senanwetan, Kota Melitar. Hari ini Balai Pelestarian Kebudayaan, wilayah sebelah Jawa Timur, kembali melakukan ekskavasi lanjutan di situs Candi Gedok. Ini merupakan ekskavasi kelima yang dilakukan Balai Pelestarian Kebudayaan, yang dulunya BPCB, Jawa Timur, di situs Candi Gedok. Jadi tahun ini dua kali dilakukan ekskavasi. Kemarin pada Maret 2023 itu sudah dilakukan ekskavasi oleh tim Balai Pelestarian Kebudayaan, itu menggunakan anggaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Melitar atau anggaran dari PEPKORM Melitar. Terus kali ini untuk ekskavasi kelima pada tahun ini itu menggunakan anggaran dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi rencananya ekskavasi kelima ini akan dilaksanakan selama 12 hari dimulai hari ini. Ini tadi baru saja digelar selamatan sebelum pelaksanaan ekskavasi. Terus sekarang tim melakukan pembersihan lokasi. Diharapkan untuk ekskavasi kelima ini dari tim bisa membuka galian lebih luas di lokasi Candi, mungkin ke sebelah barat dan utara. Terus diharapkan juga akan ketemu sudut maupun batas-batas bangunan, baik bangunan induk maupun bangunan-bangunan penyerta yang berada di kawasan Candi ini harapannya bisa terlihat. Dan struktur bangunan induk seperti apa juga bisa terlihat. Dan itu nanti untuk pengembangan ke depan situs Candi Gedok ini menjadi sebuah destinasi wisata sejarah atau cagar budaya yang ada di Kota Mlitar. Untuk usaha ini sekarang ini kita akan melanjutkan dari temuan struktur yang di tahap 4 kemarin sudah ditemukan tetapi belum selesai setelah kejuruhan. Jadi, kita berisi berat. Harapkan kita bahwa akan semakin banyak serta aktivitas berlumat berikut itu dalam sebagian perlumat Candi ini bisa ditemukan di area depan Candi itu. Dan untuk jadangan ini, kita laksanakan efektif 12 hari di lapangan di area. Dan nanti untuk mempercepat kegiatan di sejarah ini kita juga akan dibantu dengan penggunaan alat-alat mini dan alat-alat skafat mini dari lingkungan hidup untuk mempercepat proses skafasi dan sekaligus bisa memperbanyak volume data yang diperoleh. Hari pertama mungkin yang kita lakukan? Untuk hari pertama, kita hitung hari pertama itu di lapangan hari ini ya. Hari ini kita melakukan layout gitu ya. Kita melakukan layout grid, pembuatan grid kota skafasi gitu ya pada Iji Barat. Kemudian nanti juga ada Iji Utara. Iji Utara itu untuk memperhidapkan kusuman pagar padah. Jadi ya Pak Candi, Pak Candi, Iji Utara yang kemarin juga belum secara penuh kita bisa menampakkan. Sekarang ini kita coba untuk kita tuliskan dan melihat seberapa penemangnya dan nomba utuh kondisi existing dari padah dan pagar itu. karena di sisi timur kita kemarin lihat bahwa ada seberapa bagian yang hilang dan ada seberapa bagian yang usah. Kita berharap masih di sudut suara ke laut itu nanti sudut pakonnya itu masih bisa kita temukan relatif untuk di sini. Pak, kalau di sisi barat ini apakah kemarin untuk mencari yang potensi atau dugaan bahwa Candi ini tersusun tiga halaman atau polanya tiga halaman itu atau seperti apa? Ya, kalau pertama kan kita asumsikan seperti itu ya. Kalau melihat perkembangan dari data arti usus yang kita tentukan gitu ya. Rasanya bahwa Candi ini tidak bisa menggunakan tiga halaman gitu ya, tiga pagar gitu ya. Tiga pagar ya. Tapi satu pagar. Satu pagar ya. Ini kayaknya sebenarnya satu pagar. Karena kita lihat landscape-nya. Di sisi barat itu sungai dan sungai. Dan konsep di Candi dengan satu pagar itu ada. Itu ada. Dan itu tidak ada mulai masa Jawa Tengah. Jadi konsep itu memang selalu terbawa mengikuti apa namanya Sistem di dalam aktivitas bangunan hundu. Jadi pada bangunan Candi dengan sistem satu pagar itu dimungkinkan di bagian depan itu ada beberapa bangunan pendukung yang sifatnya semi-cova. Bangunan itu bisa digunakan persiapan ya, prepare dari pada kegiatan religi mereka sebelum masuk ke apa namanya ke dalam halaman Candi yang dianggap sebagai halaman suci gitu. Jadi prepare-nya di situ. Prepare-nya bisa mereka apa namanya sifatnya di proval dan juga bisa sifatnya ya religi di luar bangunan apa halaman dari Candi yang di sembunyi. Terima kasih. Terima kasih.